Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel kami yang paling seru dan inspiratif selamat datang buat teman-teman yang baru tergabung di channel ini dan terima kasih juga buat teman-teman yang telah lama bergabung di channel ini terus dukung channel ini agar channel ini terus berkembang dengan baik dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim kita akan membuat kaligrafi kontemporer bernuansakan etnik yaitu menggunakan kertas A3 dan menggunakan satu warna yaitu warna hitam kita buat kali ini bernuansa retro kita buat dulu di sebagian sebelah kiri ini tumpukan pohon bambu kita gunakan warna soft di bagian awal juga bagian daun-daunnya kita buat dengan warna yang soft kemudian nanti di sebelah kiri akan kita buat lebih gelap yang menggunakan warna hitam yang lebih gerak kita buat dulu sketsa pohon bambu dengan menggunakan warna soft kemudian nanti kita pertegas menggunakan warna yang lebih terang kita coba pasang warna yang lebih terang di bagian kiri di bagian kiri kita buat lebih gelap supaya kelihatan menyerupai pohon bambu kita pertegas menggunakan warna yang lebih terang dan menggunakan kuas yang lebih runcit kita buat ranting-rantingnya di sini kita buat ranting-ranting pohon bambu di bagian ruas-ruas pohon bambu kita buat ranting-ranting dan tunas-tunas baru kita buat juga dengan warna yang lebih terang yang kemudian nanti di bagian di daunan kita buat juga lebih terang lebih terang menggunakan warna hitam yang lebih terang atau yang lebih kuat nah setelah pohon bambu selesai karena kaligrafi kontemporer ini kita buat cepat saja nanti akan kita tulis di bagian kanan itu sebuah hadis dengan menggunakan kaligrafi kontemporer yaitu khairunas anfa uhum linas yaitu sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain nah ini merupakan inspirasi buat kita semua agar selalu memberikan kebaikan memberikan manfaat untuk orang lain mudah-mudahan kita selalu diberi petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar selalu memberikan kebaikan untuk orang lain nah kita pertegas dulu bagian warna daun kita gunakan dengan warna yang lebih terang di bagian atas pembuatan kaligrafi ini merupakan metode yang cukup gampang selain hanya menggunakan satu warna juga tidak terlalu membutuhkan pemikiran yang khusus kita buat mengalir saja dan kita buat saja kaligrafinya menyesuaikan dengan background yang kita buat karena ini merupakan kaligrafi kontemporer kita buat saja tulisannya mengalir ini kita buat dulu khairunas kemudian kita buat anfa uhum linas anfa uhum kita tulis di tengah kemudian linas kita taruh di bagian bawah terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video ini hingga akhir jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dan jangan lupa untuk memberikan komentar atau memberikan saran atau memberikan permintaan untuk membuat kaligrafi tertentu silakan ditulis saja di kolom komentar ketemu lagi di karya berikutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh